Masih bersama saya Maidob Elfri, Nadi Kompas Pagi, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut akan mengambil langkah persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens dari Sandra KKB Egyanus Gogoya. Mahfud memastikan tidak ada negosiasi soal melepas Papua. Menkopol Hukam, Mahfud MD menyebut keselamatan Sandra adalah prioritas, namun ia juga tidak menutup opsi lain. Mahfud memastikan menolak semua gerakan yang ingin memecah kesatuan NKRI dan menyalahi konstitusi. Sebelumnya Egyanus Gogoya menyatakan mereka hanya akan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia baru itu jika bumi Papua dimerdekakan. Sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan Sandra. Keselamatan Sandra adalah prioritas. Oleh sebab itu persuasi pendekatannya. Tapi kami tidak menutup opsi lain adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu tidak ada negosiasi soal itu. Dan kami akan mempertahankan. Serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil bagian sejual pun dari NKRI. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri menegaskan proses penegakan hukum akan dilakukan terhadap kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Gogoya. Serta penyelamatan pilot Susi Air. Kapolda Papua memastikan saat ini pihaknya sudah mengetahui keberadaan pilot Susi Air yang disandra dan tengah menyusun rencana pembebasan. Ya walaupun sudah mulai kita bisa ada titik jelas. Cuma kan ada warga masyarakat yang pemerintah daerah, yang tokoh-tokoh masyarakat, para gembala. Ini upayakan untuk berkomunikasi dengan Egy. Berikanlah kesempatan. Kami yakin dan percaya sentuhan dari masyarakat itu bisa membubah. Egy bisa mudah-mudahan dia luluh, kita bisa dapat apa yang dimaui, kita negosiasi, mudah-mudahan penyelamatan daripada pilot itu bisa kita dapatkan. Atas sekepolisian Selandia baru, Paul Lorenz bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri. Kedatangannya untuk mendapatkan informasi soal penyelamatan warganya, yaitu pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata. Terima kasih.